Pasti sangat, ini dong, apa namanya, memutapresiasi, artinya, apa dalam hidup. Mel berani mengakui kesalahan, ini dong, minta maaf. Pasti sangat, ini dong, apa namanya, memutapresiasi, artinya, apa dalam hidup kita pasti menemukan kesalahan. Bentuknya mungkin bisa berbeda-beda, kadarnya mungkin bisa berbeda-beda, tapi satu hal yang pasti, kita manusia tidak terlepas dari kesalahan. Pasti, baik disengaja, maupun tidak disengaja. Tapi, at the end of the day, sebagai seorang public figure, sebagai orang yang punya spotlight, diberikan tanggung jawab sama Tuhan, artinya, apapun yang kita lakukan, kita punya friends, punya haters, banyak orang yang mungkin bisa mengikuti apa yang kita lakukan. Aku sangat salut untuk, bukan terlepas dari proses kemen seperti apa, dan kita sudah menyerahkan kepada pihak kepolisian, tapi apa yang dilakukan untuk meminta maaf dan mengakui apa yang dia lakukan, dan berusaha untuk memetik pelajaran dari kesalahan yang dibuat di masa lalu, untuk bisa menjadi pribadi yang terbaik. Kalau buat aku sih, itu satu keberanian tersendiri yang buat aku pribadi sebagai teman mengapresiasi. Kak, besok kan juga Giselle ditandai lagi kepolisian, ada support seperti apa? Tadi malam, kita sama semua teman-teman terdekat, di Jin juga, semua kami berjabat tangan berdoa buat Giselle sebelum dia masuk dan memberikan statement, artinya secara sikis, kan kalau secara hukum, kita tidak bisa berbuat apa-apa ya, itu kita sudah serahkan kepada pihak yang berwajib, tapi secara sikis, yang kita mau topang dia supaya dia bisa kuat, dan berjabat tangan, doa sama-sama, memiliki perubatan, dan kalau kita sih, pesannya buat Giselle adalah one separate. Satu tahap terlewati, kita mengucap syukur sama Tuhan, dan percaya bahwa waktu tahap berikutnya, pasti penyertaan Tuhan itu sempurna dan tidak pernah kurang untuk Giselle, apapun nanti hasil di ujungnya, hasil hukumnya. Kamel, kan ada kabar juga yang menerangkan bahwa Giselle katanya gak mau ditanggung di video-video seperti apa? Atau itu kan personal choice ya, kalau kita sebagai teman hanya bisa men-support lagi-lagi teman kita, apapun keadaannya, musuh kehidupannya, kita hanya bisa saling menopang ke teman-teman kita. Kondisi Giselle sekarang mungkin seperti apa sih Kamel? Itu mungkin bisa tanyakan maksudnya, karena seperti yang kalian lihat aja. Kamel, mungkin ketakutan dan kegelisahan Giselle seperti apa sih? Kurang tahu kalau itu. Lagi-lagi aku sebagai teman hanya bisa men-support, menopang secara sikis, dan mendoakan Giselle. Perbedaannya mungkin Kamel? Langsung nangis, katanya Kamel kan tadi tidak sempat nonton. Iya, sesuai dengan tadi apa yang di-share, ya seperti itu keadaannya. Tapi, again, teman-teman, izin, semuanya, semua merangkul dan semuanya berangkul. Perbedaannya mungkin Kamel sebelum sama sesudah terungkap nih, apakah sesudah terungkap lebih dekat dengan Tuhan kah? Atau seperti apa? Itu kan spiritual jernih ya. Enggak enak kalau aku yang berbicara, nanti teman-teman aja bisa melihat bagaimana, seperti apa dari Giselle. Oke, teman-teman, terima kasih.